Bank Indonesia kini telah meluncurkan 7 pecahan uang rupiah tahun emisi 2022 lho. Ketujuh pecahan uang baru tersebut meliputi 100 ribu rupiah, 50 ribu rupiah, 20 ribu rupiah, 10 ribu rupiah, 5 ribu rupiah, 2 ribu rupiah, dan 1 ribu rupiah. Uang baru ini juga telah dilengkapi dengan pengamanan berteknologi terbaru untuk mencegah pemalsuan uang. Salah satunya benang pengamanan pada uang baru ini juga diganti untuk memperkuat keamanan. Pasalnya benang pengamanan pada uang jenis lama telah berusia 20 tahun sehingga banyak oknum yang mencoba memalsukannya. Benang pengaman pada uang baru kali ini memiliki corak batik kawung yang dapat bergerak dan berubah warna. Seperti diketahui, cara melihat keasrian uang rupiah kertas ialah dengan dilihat, dirabah, dan diterawang. Setiap melakukan langkah tersebut, uang akan menampilkan ciri yang berbeda-beda. Lantas apa saja ya ciri-ciri uang asli jika dilihat dengan 3 cara tersebut? Berikut penjelasannya. Saat dilihat dengan mata telanjang, gambar utama pahlawan nasional akan terlihat pada jenis uang baru ini. Nominal pecahan dalam angka atau huruf pun juga akan terlihat. Kemudian akan terlihat juga benang pengaman di sisi kiri. Lalu pada sisi kiri bawah terdapat gambar bunga dan logo BI. Kemudian saat uang dirabah akan terasa kasar di bagian-bagian tertentu. Lalu di bagian pinggir sebelah kanan atas uang terdapat kode tunanetra. Kemudian saat diterawang akan terlihat tanda air di sisi belakang uang. Kemudian terlihat juga gambar saling isi atau rektoverso. Terima kasih telah menonton!